Waktu itu di persawahan lagi tech terus, abis itu gue dikabarin sama manajer gue Itu merinding banget sih waktu dikabarin, termin udah turun sih Itu gue merinding banget, ya buruk-burukin KTM sih Day shoot 33, belum sama igur, terus gue digabung sama reading 3 bulan Masyok Belum digabung sama promo Pokoknya lama banget sih Lama banget deh Gila, gila Wokeel Yang lain banyak lah pokoknya, digabung sama film lain juga lebih lama lagi Belum lagi kan keadaannya kita syuting di Desember ke Januari yang lagi bulan hujan Which is, which is Which is true Kalo ada Fajr Nugrah bakal bilang gitu Jadi kangen Sama Eh Karena musik hujan juga di bulan-bulan itu, jadi kita tersendat sama cuaca Sama cuaca, jadi kita gak bisa sangat ngulus syuting Kadang-kadang kita udah nge-set Tiba-tiba hujan deres banget dan hujan tuh bukan yang kayak hujan biasa, tapi hujan angin yang bener-bener ngancurin segala-galanya Sama ada pohon tumbang lah Ya akhirnya kita harus break sesaat, reset lagi, atau bahkan sampai ditunda satu hari gitu-gitu sih Kemistrinya dapet banget ya Megan sama Tissa Biani tuh Kalo Megan tuh pas workshop gitu, dia udah yang kayak bisa pegang ularnya Nyaman aja gitu, gak kayak takut gitu Bahkan dipegang-pegang Gapapa Din, gapapa Malah dia, gapapa kok gapapa gitu Lu kayak pawang ular jadinya gitu, padahal lagi workshop gitu Kalo aku bener-bener ternyata aku penakut banget sih ke ular gitu Ditambah lagi, padahal sebenernya kalo ngomongin adegan ya, adegannya Megan tuh lebih menantang sih ada ular sanca Sekian berapa banyak? 50-an sih? Barang-barang pakai 45 atau 44 *** Megan Tara Oke, jadi waktu adegan gua bareng sama 54 ular sih gitu Dan itu masih di air gitu Yang hidupnya ular kan kayak pelan gitu kan di tanah Tapi begitu di air tuh ular tuh kayak Wah gua yang bukan scene gua tapi kayak Oh my god itu 50 ular di air Kayak mereka harus diem di tengah air itu bersama ular itu Tapi ya santai aja gitu orang-orangnya gitu Kan kita juga ada workshopnya bareng-bareng sih sama ular Terus kayak aku tuh fobia banget sama ular Gapapa lama memepet-mepet sih? Gakut buat ilang Gakut buat ilang Kisah tuh setiap ngeliat ular langsung dibacain ular ya Dibacain apaan? Kau Semangat ya kan Dinah dari jauh gitu Gakit sih Dibacain Oh pas adegan nari mungkin sih Adegan nari Itu ga ada dialog Cuman disitu aku Ditantang untuk bisa menari Semaksimal mungkin Terus kayak aku matonya di kasih soflen ular gitu iya terus kita harus karena aku kan orangnya gak bisa gak bisa serem ya mukanya orang pas aku muka serem aja dia malah ketawa waktu itu di persawahan lagi tech terus abis itu gue dikabarin sama manajer gue itu merinding banget sih waktu dikabarin Hermin udah turun sih itu gue merinding banget kayak buru-burupin KTM sih kesel kayaknya karena aku berusaha di luar toko aku sebagai media aku ada satu adegan dimana aku kesurupan nah disitu sih yang kayaknya aku juga mengizinkan diri aku jadi tokoh lain di film itu kan jadi kayak disitu sih yang kayaknya agak-agak beda gitu buat aku dan aku lagi kesurupan Badarauhi jadi kayak cukup proses ngambil penokohannya serius banget disitu mau di review? sorry saya diketahuan Adida Thomas bawa ini ini merek mau di review dong enggak lah saya balik aja ngapain lanjut udah liat yang aneh-aneh kalo jadi Widya ya aku balik iyalah ngapain men kalo udah disakitin masa balik lagi mendingan pergi aja bener banget tuh bener juga iya kan yang sih pertanyaannya apa? gak mau men udah disakitin masa balik lagi gak bakal mau katanya mau kamu balik yang itu gak bener nih gak bener nih ini Anjuli tuh whatsapp nih apaan sih? bukan iya jangan lupa saksikan film KKN di Desa Penari tanggal 19 Maret 2020 pastinya di bioskop kesayangan tanggal 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 tanggal